Emiten beras PT. Buyung Putra Sembada TBK akan membagikan dividen tahun buku 2023 sebesar 9,67 miliar rupiah. Para pemegang saham persaham nantinya akan mendapatkan dividen sebesar 1 rupiah persaham. Dan keputusan ini telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Persaham yang digelar pada 25 Juni 2024 lalu. Emiten beras PT. Buyung Putra Sembada TBK atau Hoki akan membagikan dividen tahun buku 2023 sebesar 9,67 miliar rupiah. Keputusan ini telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Persaham yang digelar 25 Juni 2024 lalu. Para pemegang saham persaham nantinya akan mendapatkan dividen sebesar 1 rupiah persaham. Sementara itu kumdet dividen jatuh pada 5 Juli 2024 dan pembayaran dividen akan dilaksanakan pada 26 Juli 2024. Pada 2023 lalu persaham mencatatkan rugi sebesar 1,46 miliar rupiah berbalik dari tahun 2022 di mana persaham mengantongi laba sebesar 1,79 miliar rupiah. Sementara itu penjualan persaham tahun lalu tercatat sebesar 1,28 triliun rupiah naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 925,7 miliar rupiah. Secara rinci penjualan beras tercatat sebesar 1,24 triliun rupiah. Kemudian sewa mesin pembangkit listrik mencatatkan pendapatan sebesar 14,4 miliar dan segmen industri lainnya mencatatkan pendapatan sebesar 22,8 miliar rupiah. Lebih lanjut persaham membidik pertumbuhan penjualan sebesar 10 persen di 2024. Persaham optimistis target tersebut dapat tercapai sejalan dengan prospek industri makanan yang terus membaik pasca pandemi COVID-19 serta keberhasilan produk baru fast moving consumer goods hoki yaitu daily meal rice dan daily meal eats. Tim Liputan IDX Channel